kok bisa ya ada orang yang korupsi 271 terliun baru ketahuan sekarang kok bisa ya kira-kira kalau aku yang punya uang 271 terliun aku pun bingung mau beli apa itu kalau beli sepatu plat karbon mungkin semua sepatu plat karbon di muka bumi bisa aku beli kali kalau gue punya 2021 gue akan beli MU gue kontrak oleh seumur hidup main di MU klub lokal ya Persebaya karena gue lahir dari Surabaya Oh itu aja 271 tetuh masih banyak wajib ngapain lagi selain beli MU nggak usah 271 miliar aja udah banyak banget buat gue 200 juta aja udah banyak enggak usah teh makin gue udah lah capek gue seginian gak is I mean orang kok bisa gitu loh beli pesawat beli Rolls-Royce 25m pakai duit negara I don't get it gue nggak ngerti lu sebagai manusia itu etika lu dimana gitu ya kan terus hidup tenang gitu hidup tenang sekarang enggak lagi sampai kapan enggak tahu tapi ini kembali lagi cerita yang sering jelaskan di sini tahu apa karma is watching you jangan lu sekali-sekali berani melakukan hal-hal yang tidak etis yang melanggar segala etika menghalalkan segalanya untuk mendapatkan yang lu inginkan karena karma akan menghantem lu dimana lu merasa di atas kasus korupsi ini kasus Ernanda dan Ernanda mengatakan sendiri bukan gue mau dia sendiri yang bilang mungkin gua lupa lu lagi di atas sombong ego terus kitaruh di bawah dan itu salut gua sama Ernanda bahwa dia sadar itu 271 triliun bisa dibeliin mobil apa ya Oke anggaplah beli Avanza gitu yang baru harganya 250 juta itu bisa dapet satu juta unit gokil ya satu juta unit loh ini kita beli satu unit aja nyicilnya 5 tahun gitu ya kalau satu juta unit berarti lima juta tahun berapa kali reinkarnasi itu baru-baru bisa kebeli tuh Oke satu juta unit itu bisa dibagiin ke seluruh kakak di Bandung ya sebandung tuh bisa satu keluarga dapat satu mobil kalau misalnya beli mobil bekas yang harganya 100 juta gitu ya 271 triliun itu bisa dapetin 2,7 juta unit mobil bekas dan itu bisa dibagiin ke seluruh kakak di kota Jakarta jadi tiap satu keluarga bisa dapet satu mobil di Jakarta dengan 271 triliun kalian kalau punya 271 triliun mau dibeliin apa guys taruh kolom komentar Oke saya kalau punya 271 triliun ya saya tidak mau yang muluk-muluk saya tidak mau yang besar-besar cukup satu yang sederhana aja yang ingin saya beli kayak inting 3000 aja udah cukup kenapa harus takut Tuhan mau ambil semuanya gue bingung tidak masuk logika saya sekarang kamu punya usaha warteg apakah kamu takut Tuhan ambil usaha warteg kamu kamu kerja baik-baik jujur kamu sekarang tukang ojek becek apakah Tuhan akan ambil pekerjaan kamu kamu takut saya punya usaha restoran apakah saya akan takut Tuhan mengambil usaha saya kecuali kita-kita ini tahu melakukan pelanggaran kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu tidak wajar tidak normal maka takut diambil semua orang itu hidupnya santai cek 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 kalau memang jujur dan dia merasa tahu tidak merugikan siapapun ini tetun secara psikologis yang kontradiktif ya cek orang ketakutan apa suami diambil harta diambil apa yang diambil pasti harta kan apa yang lain pasti harta kalau kita mencari harta itu dengan halal kita enggak harus takut tapi kalau kita mencari harta itu dengan cara yang bengis yang kotor dia takut diambil logikanya disitu udahlah sekarang mendingan bersaksi aja di gereja ya kenapa kita bersaksi di gereja lagi masa bersaksi di gereja hanya pas kita lagi diberkati kelimpahan banyak uang itulah gereja-gereja wakanda aneh ya orang bersaksi kalau aku diberkati dapat duit ya dapat mobil dapat rumah dapat suami kaya oh puji Tuhan tapi kalau lagi susah ketangkap KPK polisi atau masuk penjara atau mau di hukuman metong enggak bersaksi lagi dimana kemuliaan Tuhan katanya kemuliaan Tuhan itu ada waktu kita lagi menderita ini lagi menderita kok tidak bersaksi di gereja saya mau kasih satu lagu menyumbang satu lagu untung kau cici pelajar ya nanti cici bisa bersaksi dengan lagu ini demikian lagunya yang kurang ini ku kan terbang tinggi bersama pesawat ku kan terbang tinggi dengan helikopter badai silih berganti aku tetap percaya sama suami maling selamanya bagus kan lagunya ci itu bersaksi di gereja kok tidak ada lagi pendeta-pendeta mengundang cici itu bersaksi lumayan loh sekarang undang cici pendetanya bisa dapat rubikon bisa dapat alfar bisa dapat banyak hadiah-hadiah bikisan-bikisan nah saya rasa juga sekali banyak orang ingin gugat cici ya pengacara-pengacara itu pengen gugat cici ya karena pasti gugat cici nanti yaudah kamu dimajalah gue kirim apa rumah-rumah di pik gue kasih rumah di pondok indah gue transfer itu juga kesempatan makanya semua sekarang pengacara semua datang menggugat cici karena mereka juga mau deal begitu semua sekarang berkerumun semua pejabat semua datang karena pengen dapat bikisan ya kasih aja ini bingkisannya ini lah ini aja oke guys ya memang si Sandra Dewi ini gak ada rasa malunya guys ya suaminya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi timah ini ya dan dia ketika diundang ke kejagung ya malah senyum-senyum ya memberikan salam atau memberikan sarang heo kepada wartawan ya minta didoain terus sempat negur karyawan untuk jangan bikin berita yang aneh-aneh ya ekspresinya itu menunjukkan bahwa dia dan suaminya itu tidak ada dosa sama sekali gitu guys ya namun saat ini ya berita terbaru berita terupdate guys ya Sandra Dewi untuk rekeningnya itu sudah diblokir oleh kejagung guys 271 triliun korupsi di Indonesia bermacam-macam jenis orangnya semuanya jadi kaya kami rakyat selalu melarat yang kejagat semakin mengerat dasar tukang korupsi itu bangsa kalau punya uang 271 triliun halo assalamualaikum pak bupati iya pak bupati ini di Cirebon jalan rusak ada berapa titik oh 58 beresin semuanya pak bupati kasih jalan baru pakai uang pribadi saya tenang nanti buat pak bupati 1M halo wanakan saya minta mandi bola nih tapi pakai bola api yang dingin tapi bola apinya hah gak bisa padahal buat lu nanti 500 juta nah gitu dong bisa kan halo besti buk berayo hah beli duit-duit tenang isun kang bayar kita makan nanti di hotel bintang tujuh semua angkatan bawa ini pun akan ulang tahun yang kedua tahun bintang tamunya maunya ayu ting-ting oh tenang hotel makan transport aman halo iya ini mama saya mau arisan bintang tamu minta yang ustadz solmed sama mama dede oh aman tenang aja semua beres tenang ini kan lagi kenceng banget lagi viral banget tentang sekarang korupsi 271 triliun ya lu gimana sih ngeliatnya karena honestly buat kita ya yang ibaratnya gak masuk into politik bukan DPR RI aja buat kita tuh para netizen aja it's a shocking news gitu kalau menurut gue ini suatu prestasi yang luar biasa di kalangan popper komunitas perkorupsi ya karena apa sih namanya ya nominalnya itu sangat fantastis 271 triliun ya besar banget sangat fantastis dibanding satwa-satwa popper yang terdahulu masih ingat kan mbak yang apa satwa-satwa pendahulu kita yang dikasih asabri jiwasraya penyerobotan lahan rial porgi bts ya ingat kan gak jadi mereka ini kan masih menggunakan metode klasik ya iya metode klasik jadi nominalnya gak seberapa dibanding dengan yang kasus korupsi timah ini yang jauh sangat fantastis bisa dibilang wow gitu ibaratkan udah kelas ordinary extraordinary crime ya ordinary crime dan saya rasa ini patut dibanggakan sampai ke kancah interplanet jadi prestasi yang sangat luar biasa gitu aja be yourself lu mau jadi apa dalam hidup lu lu mau jadi ngejar duit yang gak ada habisnya lah gitu aku masih jualan Mel masih jualan baju masih aku masih ada jualan makanan karena itu dulu yang menyelamatkan saya ketika kuliah susah ya saya jualan baju berkas ambil dari Senin gitu Mel sekarang masih enggak dong enggak sekarang produksi aku bikin lagi mulai desain aku mulai saya pikir ya jaga-jaga lah di politik ini kan dengan apa sepak terjang saya yang mungkin aneh bagi sebagian orang politisi gitu ya ya apakah saya mengalami intimidasi iya gitu sejauh ini saya masih bisa bertahan bisa survive tapi saya juga tidak mau sisa umur yang gak lama ini kemudian jadi konflik yang tidak substansial karena persoalan like or dislike ya di dalam pekerjaan saya juga punya anak-anak yang kalau misalnya mengalami di dalam kerja politik ini perempuan menjadi politisi perempuan itu tidak gampang kalau kamu tidak bisa di lobby saya saya mengaca pada apa yang saya alami kemungkinan ada pelecehan yang verbal itu sering kali terjadi Mel dan setiap pulang aku lihat anak-anakku gitu ya kok gue kayak gak dihargain gue ibu tiga anak Mel kadang-kadang ya kalau gue mau kayak gitu dari dulu dari kita jadi artis kan bukan gak ada tawaran Mel untuk hal-hal ngaco-ngaco misalnya untuk hal-hal seperti itu pasti ada kan itu kan hidup kan pilihan jadi saya pikir oke saya harus tetap memiliki pekerjaan lainnya tetap walaupun politik juga sama kayak artis tetap harus ada backup plan juga pekerjaan lainnya harus hidup itu selalu harus ada apalagi as a single mom dengan juga tiga orang anak yang butuh biaya yang tidak sedikit ya Mel jadi harus ada plan A sama di kerja politik saya juga gitu dalam mengungkapkan kasus atau apa mengusung satu undang-undang yang penting selalu harus ada plan A plan B sampai plan Z jadi backup plan harus selalu ada plan A gagal plan A bukan gagal tapi anggap tertunda masuk plan B plan B mentok lu masuk plan C terus gitu nanti plan Z ini muter lagi hidup kan gak pernah ada yang tahu ya apalagi kalau kita katakanlah agak berbeda kita tetap sebenarnya kalau dibilang kamu kamu terlalu idealis misalnya gitu terima aja uang ini tapi kamu silahkan untuk taruh ya begitu lu gue nerima kan gue gimana bisa taruh gitu kan dan itu di politik itu kejadian hari ini transaksional hari ini bukan berarti besok lusa akibatnya Mbak sedikit nih yang berita sekarang katanya sama suami seles 10 tahun udah divorce bercerai gitu kayaknya mantan laki lu kayaknya juga berat ya handle perempuan pintar dan idealis seperti ini enggak enggak juga atau enggak aku katanya gini lah apalagi udah umur 50 tahun ya Mel saya bilang saya gak bisa ngerubah karakter saya udah-udah terlanjut gitu ya menurut lu menurut lu laki-laki susah gak handle person perempuan yang kan selalu kita selalu diomongin gini ya susah lah cowok mau sama lu lu misalnya pintar lu pasti ada yang ngomongin lu misalnya muka kita badan kita lumayan namanya udah umur ya gak jeleng-jeleng banget lagi kita masih lagi terus aku balik tanya gini terus kalau jadi perempuan itu harus bodoh harus gak punya kerjaan gak mandiri standar gitu ya lu kan lu kan bisa nyari di sini pasangan kan bukan untuk membiayai hidup kita itu kan teman hidup namanya rejeki kadang lakinya yang ada tapi kan dengan perkembangan zaman seperti ini sebaiknya nih buat semua perempuan sebaiknya sebaiknya punya lah pekerjaan yang secara ekonomi kamu tidak tergantung pada siapapun apalagi berumah tangga punya anak kita tidak pernah tahu ya kan apa yang akan terjadi perpisahan itu bukan hanya meninggal tetapi juga misalnya ada hal lain seperti yang terjadi di dalam pernikahan saya anak ikut siapa anak ikut siapa ya mostly anak ikut ibu kalau ibunya gak siap secara ekonomi bergantung terus mau gimana kelar tuh kadang juga sebuah rumah tangga dipertahankan karena tergantung ekonomi padahal udah gak sehat kondisinya begitu ya hubungannya dan itu juga berpengaruh ke anak-anak nah balik lagi umur gue udah 50 seperti seperti mendekati limit begitu ya coy gak doa panjang umur mbak mulut punya penguasa panjang umur berikan dia kita loka coy masih panjang perjalanan jadi plan lo masih A, B dan sampai Z tapi kan lo masih mau kawin lagi kan masih aku tidak mengingat oke guys ya salut untuk Mbak Rieke di Apitaluka ini memberikan model atau teladan ya kepada perempuan-perempuan di Indonesia ya untuk bekerja keras ya dan kalau bisa ya hilangin ketergantungan kepada siapapun apalagi ketergantungan secara ekonomi ya dan yang lebih mengerikan lagi ya untuk wanita-wanita di Indonesia ya apalagi suaminya itu pejabat atau punya pekerjaan yang berhubungan dengan perusahaan atau badan dari plat merah ini ya jangan sampai kalian itu membebani suami kalian menuntut suami kalian untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan kalian yang sangat gila-gila itu ya akhirnya suami kalian melakukan cara-cara yang tidak benar seperti yang dilakukan oleh suami dari Sandra Dewi ini ya banyak netizen yang menilai bahwa Sandra Dewi ini orangnya baik orangnya rendah hati jarang tersorot media ya mereka juga jarang pamer-pamer harta ya sebenarnya pamer harta guys ya karena ulang tahun kemarin anaknya itu yang belum mengerti pesawat itu seperti apa tapi udah dibeliin sorry bukan pesawat ya tapi dihadiahkan dikadoin jet pribadi guys ya ini sangat luar biasa seorang anak kecil seorang bocil diberikan hadiah jet pribadi lalu kemudian ya bisa jadi mereka gak spill semua harta benda mereka karena suaminya juga sadar ya Papa dia ini bekerja ya berhubungan dengan perusahaan-perusahaan padmerah berhubungan dengan perusahaan-perusahaan pemerintah jadi gak mungkin dong yang mau dispill semuanya ya takut juga ya ya pas-pas juga nanti bisa bisa ada kecurigaan nah itu menurut pengamatan saya bukan karena mereka gak ingin pamer harta gak mau pamer harta tapi karena takut guys dan bisa ya ada orang yang menikmati hidup beli jet pribadi beli mobil beli rumah mewah beli segalanya jalan-jalan ke luar negeri tetapi menggunakan uang negara apakah tidak punya rasa malu rasa bersalah atau tidak punya etika seperti yang disampaikan oleh coach Justin tadi ya saya gak tahu intinya manusia-manusia seperti ini ya dengan situasi atau keadaannya saat ini ya saya sangat bersyukur ya mudah-mudahan dimiskinkan ya diberikan hukuman yang seberat-beratnya biar bisa mengalami penderitaan seperti orang-orang miskin di Indonesia yang masih banyak ini yang hidupnya menderita yang harusnya mendapatkan hak-hak kualitas hidup yang lebih baik tetapi itu semua dirampas disedot dan dinikmati oleh para koruptor-koruptor banjingan di negeri kita guys saya Pastor Msebo sampai jumpa lagi